Oke, kali ini kita coba setting Casio G-Shock GWR-B1000 Pertama-tama kita buka penguncinya dulu yang untuk pemutarnya Yang di tengah ini ya Kita buka dengan putar ke bawah Kita sampai habis penguncinya Nah, ini udah habis ya Udah habis, tarik Pemutarnya sebanyak 2 kali 1 2 Nah, kalau udah selesai, lihat pada jarum detiknya Ini pada garis ke-7 ya Plus 7 berarti Plus 7, kalau di 12 berarti 0 Sampai ke sini plus 7 Garis ke-7 Biasa garis ke-7 itu bangkok Kita bisa pakai garis ke-7 whip Nah, kalau udah selesai Kalau belum selesai, kita putar tombolnya ya Untuk mengaturnya Atas atau bawah Kita pakai yang plus 7 Kalau udah selesai Kita tahan Mode-nya selama berapa detik Nah, kalau udah Berpindah detiknya lagi Lihat pada posisi Dia ada tulis P atau A Ini PM atau AM ya Kalau di garis P berarti PM Kalau di garis A nanti dia AM Kita sekarang itu PM ya Jam 5 lewat 34 Kalau belum sesuai Putar tombol ini Atas atau bawah Untuk menyesuaikan waktunya Ini harus dilihatin ya Nanti Soalnya dia akan ada Waktu PM atau AM Nanti kalau udah kelewat Ke AM Kita harus putar ulang lagi Jadi Harus 24 Jam lagi dia Biar ke PM lagi Nanti bolak-balik Putar ya Jadi sampai dilihatin Biar dia gak kelewat Jadi Putarnya pelan-pelan aja Kalau masih Jauh dari waktu Yang kita tentukan Kita putar Agak Cepat ya Pemutar ini Biar nanti Menitnya ini Akan berputar Lebih cepat Jadi tanpa kita putar Dia akan berputar sendiri Coba dilihat Kayak gini caranya ya Nah kayak gini Sampai diputar-putar terus Nah dia akan jalan Sendiri Kalau udah selesai Kita putar sekali aja Dia akan berhenti Kalau mau ke atas Juga putarnya Agak cepat Nah dia akan jalan sendiri ya Nah Kalau Udah selesai Kalau udah sesuai Diputar sekali Dia langsung berhenti nanti Nah Diputar ke atas sekali Dia langsung berhenti Jadi kita Setting ke Jam 5 Lewat 35 PM ya Oke PM Kalau udah Sesuai Tekan Mode Sekali Nah Ini detiknya Berubah lagi Ke sini ya Kalau ini Kita settingnya Tahun Dua digit Paling belakang Nah ini Tahun 2021 Dua digit Paling belakang 21 ya Kita Settingan awal ini Dua digit Paling belakang Itu 21 Berarti 20 20 itu harus Diangka 2 Kalau Kalau 19 Atau 18 Dia Digit Dua belakangnya Itu Yang 19 Berarti Di Angka 1 Kalau 21 Berarti Di Angka 2 20 Nah Kalau udah Selesai Ditekan Mode Sekali Lagi Nah ini 4 Digit Detiknya Akan Berpindah Ke angka 1 Berarti Dua digit Paling belakang Yang 21 Belakangnya Kan 1 Kita Putar Ke Angka 1 Kalau 2022 Detiknya Yang Ini Harus Kedua Jadi 23 Ketiga 24 Kempat Kalau Mpamaya 21 Kita Balikin Ke 1 Ini Digit Paling Terakhir Yang Kita Setting Yang Tadi Digit Keduanya Oke Kalau Udah Selesai Kita Tekan Mode Lagi Ini Bulan Detiknya Ke Angka 7 Bulannya Kalau Kita Ke 8 Berarti Agustus Kalau Ke 7 Juli Sesuai Angka Juli Itu Angka 7 Oke Kalau Udah Sesuai Tekan Mode Lagi Nah Ini Dia Balik Ke 12 Berarti Kita Setting Tanggalnya Kalau Sekarang Setting Tanggal Kita Putar Ke Atas Dia Akan Naik Tanggal 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 26 Ter Ke Bawah Dia Ter Balik Lagi Ke 25 Putarnya Sekali Sekali Ya Soalnya Dia Harus Proses Dulu Jadi Agak Lama Untuk Setting Tanggal Ini Nah Sekarang Tanggal 25 Oke 25 Nah Kalau Udah Selesai Tanggal 25 Tekan Mode Sekali Lagi Nah Kalau Udah Tekan Mode Sekali Lagi Biasanya Balik Lagi Ke Awal Setting Jam Ini PM Yang Bergerak Menitnya Udah Selesai Setting Berarti Kalau Selesai Setting Kita Masukkan Pemutarnya Ini Lagi Kedalam Dan Dikunci Balik Diputar Ke Atas Diputar Sampai Kuncinya Agak Rapat Jangan Terlalu Keras Sampai Dia Gak Bisa Buka Nanti Agak Susah Jadi Yang Penting Udah Oke Sampai Dia Udah Kunci Biar Gak Masuk Air Pas Dipakai Udah Selesai Kita Cek Waktunya Tanggal 25 Jam 5 Lewat 35 Harinya Minggu Udah Sesuai Oke Kalau udah sesuai Semua Udah Bisa Digunakan Terima Kasih Terima Ta-da